selamat menikmati kita harus menyiapkan sarung tangan ya atau sebelum mengupas kalau kita tawar tangannya tidak alergi tangan kita bisa dibalurin sama garam supaya tidak gatal-gatal ya teman-teman oke saya disini mau mengupasnya ya begini ini saya upas seperti ini ya disini di hongkong atau di cina dimanapun itu ada wisatnya disini orang hongkong bilangnya wisat inggrisnya itu yam tapi gak tau kalau di indonesia apa ya apa sama namanya wisat saya karena belum pernah ketemu kalau lagi cursi belum pernah ketemu namanya si harga karun wisat ini ya teman-teman nah setelah kita kupas bersih seperti ini ini juga bersih tinggal potong-potong ya ini kita potong kedua ujungnya lalu kita potong-potong langsung taruh di rendaman air ya teman-teman jangan lupa airnya juga dikasih garam supaya apa kadar-kadar apa gatelnya itu hilang ya teman-teman saya cukup segini aja ini soalnya saya mau setting ya ya tadi kalau orang hongkong sini itu ada yang dikeringkan buat bahan sup ya kalau yang segar begini bisa dimasak bisa juga buat campuran sup juga yang segar ya ini kita rendam beberapa menit ya teman-teman mungkin sekitar 10 menit lah kita rendam oke jangan lupa dikasih garam ya oke tunggu selamat menikmati oke kita putus aja sekitar 10 menit biar kita melakukan yang mencetaknya nih ini teman-teman kalau biasanya apa ya di sini atau di Taiwan gitu biasanya kami masih pasti kaki gitu ya yang akan terdiri seperti bukan sama ada yang menolong gitu ya 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 dan setelah dapat job kita harus siap-siap ya menyiapkan peteng penyakitnya bisa memperhatikan peteng penyakitnya bisa memperhatikan dengan jas pakai koper dan peteng penyakitnya bersepatu lecis untuk sampai di Taiwan kerja di Tali gak apa-apa, ini hasilnya kalau ambil aja hikmahnya pemerintah itu pemerintah kita itu menghargai kita berhentaknya pakai jas nenteng-nenteng koper apalagi itu ya teman-teman kita lakukan 6-7 8-8-4 8-8-5 5-9-8-5 5-3 Dari pada kita masih mudah, meminta-minta, lebih baik kita kerja. Kerja ada yang dicoba di Indonesia atau ada yang mencari orang sukan. Itu juga harga, apa, demi sesuai nasi. Pengisi berikutnya, kalau kita sampai berhenti, menyebutkan kerja dan kerja. Ini sempat, 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 sempat kita tidak punya pengalaman. Kita juga enggak akan pernah bisa. Maka dari itu kemalaman itu akan menjadi guru berharga bagi kita ya teman-teman. Walaupun berang sepiling, kalau kita enggak pernah itu enggak akan pernah bisa juga. Melihat ganteng, tapi belum tentu kita bisa mempraktekannya. Seperti kata parah itu ya. Teori itu lebih gampang dari kita praktek. Karena teori aja itu punya pake mulut. Kalau praktek kita kan pake tangan. Gimana? Kalau kita belum punya pengalaman, tangan rambut dan tangan itu juga tidak akan sesuaikan. Jadi kita harus menjadi guru-guru ya teman-teman. Oke, tunggu dulu ya teman-teman. . Tandanya sudah memateng ya. Kita lihat ya. gini teman-teman hasilnya seperti singkong atau ketela pohong ya menul-menul rasanya apa gurih kecil-kecil atau bila teman-teman pengen dikasih apa garam sedikit enggak papa biar lebih kurih atau kelapa ya oke selamat kita nikmati ya teman-teman ya oke teman-teman ini hasilnya ya mendul-medul ini rasanya seperti singkong atau apa ketela pohong ya Anda bila makan mau apa kurang asin bisa di puri garam sedikit gitu ya atau parutan kelapa Oke selamat menikmati jangan lupa subscribe like share seperti takutnya Terima kasih wassalam sampai jumpa di lain kesempatan